Makeover kamar adik part 1 Jadi ini dia kondisi kamar adik aku Kamarnya bener-bener keliatan, berantakan, dan kumuh banget Jadi sebenernya kamar ini tuh sebelumnya gudang Sebelum makeover kamarnya kita keluarin dulu Barang-barang yang ada di kamarnya Sampai semuanya bersih Nah kira-kira ini dia penampakan kamarnya Setelah semua barang dikeluarin Temboknya udah banyak banget yang rusak Banyak coretan dan keliatan banget lembabnya Sebelumnya adik aku boarding Jadi dia gak punya kamar dan sekarang mau dibikinin kamar Nah ini Kimi dia kepo banget guys Lanjut lagi Itu juga ada jendela yang udah gak berfungsi sebenernya Rumah ini dibeli sama papa aku tahun 1998 Dan belum pernah direnovasi Sebelum kamarnya di chat dan juga di makeover Ini aku mau tutupin dulu kerusakan-kerusakan yang ada di dindingnya Karena jendela ini gak berfungsi Arahnya itu ke ruangan lagi Jadi kita memutuskan untuk tutup aja jendelanya Setelah semuanya rapi dan tertutup Ini aku bantuin om aku buat ngechat ya Buat chatnya sendiri aku pake Nippon paint yang smoky grey Ini buat warnanya kira-kira kayak gini Atau kalian bisa langsung liat aja ke store-nya langsung Ini kondisi kamarnya setelah di chat satu layar Kalian bisa tambahin layarnya Biar keliatan lebih nyala warnanya Setelah selesai di chat langsung aja Aku mau pasangin meja lipat Ini aku beli di Shopee Kalian bisa langsung klik aja linknya di bio aku Kalian juga udah dapetin pakunya Buat masang mejanya nanti Pemasangannya juga menurut aku gak susah Kalian bisa pasang sendiri di rumah Buat meja lipat ini aku beli di harga Rp 189.500 Dan ini detail mejanya pas aku udah pake Jadi dia bisa dinaikin ataupun diturunin lagi Aku sengaja beli meja ini Karena nanti kalau misalkan dia udah gak mau pake Bisa diturunin dan kamarnya keliatan gak sempit Lanjut ini aku mau pasangin tire gulung Di bagian jendela yang tadi kita tutupin itu Biar tripleknya tuh gak terlalu keliatan banget Pas pemasangan aku gak nyampe Dan akhirnya dibantuin sama om aku Kita tinggal pasang aja tirainya Dan ini kira-kira kondisi tirainya Dia bisa dibuka dan ditutup Buat tirainya aku ambil yang warna silver Dan aku beli di Shopee dengan harga mulai dari Rp 1.500.000 aja Kalian bisa request ukuran jendelanya ke seller Dan seller bakalan ngasih tau kalian harus beli berapa banyak Kalau jendela kalian normal kalian bisa naikin atau turunin tirainya Lanjut aku pasangin ambalan di bagian kamarnya Buat taruhin hiasan-hiasan biar kamarnya gak keliatan polos Dan ini kondisi kamar setelah beberapa barang dipasang Kita bakalan lanjut nanti di part 2 Tapi sebelumnya lemari ini sangat mengganggu keestetikan Jadi kalian punya saran gak kira-kira lemari ini harus diapain Komen ya Makeover kamar adik part 2 Setelah kemarin kita udah pasang beberapa barang Dan juga udah kita cat kamarnya Lanjut aja aku bakalan pasangin karpet vinil Karpet vinil ini aku beli di Shopee warna abu-abu Aku sesuaiin sama warna kamarnya Dan teksturnya kayak gini Jadi dia gak bakalan licin Sebelum karpetnya dipasang aku pastiin dulu Lantainya bersih Gak ada kotoran ataupun debu Jadi aku sapu dan pel kamarnya terlebih dahulu Kalau udah langsung aja kita pasang karpet vinilnya ini Aku beli dengan harga mulai dari Rp47.500 aja di Shopee Pemasangannya juga gampang banget Nah karena kemarin banyak banget yang udah kasih saran tentang lemari ini Jadi aku memutuskan untuk pilok dan juga kasih wallpaper ke lemarinya Langsung aja kita eksekusi lemari ini Keluarin dari kamarnya Dan langsung copotin Naruto-Naruto yang mengganggu ini Aku bakalan nutupin bagian depannya Pake wallpaper Ini aku beli wallpapernya di Shopee Kalian bisa sesuaiin sama bentuk dari pintu lemarinya Satu gulung wallpaper ini harganya Rp20.000 Dan detail wallpapernya itu serat-serat kayak gini guys Pastiin semua pintu lemarinya udah kalian wallpaperin Kalau udah sesuai saran kalian aku pilokin bagian pinggirnya Tapi sayangnya di pertengahan pilok ini piloknya abis guys Jadi kayak gini Karena wallpapernya masih banyak Akhirnya aku putusin bagian sampingnya juga aku wallpaperin semuanya Nah beginilah hasil dari lemarinya Sebenernya masih jauh sih dari ekspetasi aku Tapi yaudahlah ya gak apa-apa Kalau nanti ada rezeki lebih kita beli yang baru Selagi lemari ini masih layak digunain Jadi aku taruh aja di kamar Semoga tidak menggaguh keestetikan ya Jangan lupa bagian gagangnya kalian bolongin Biar gampang ngambil bajunya Nah setelah masalah lemari-pelemarian duniawi udah selesai Aku masukin aja kasurnya ke kamar Sebenernya aku udah beli kasur yang baru Tapi karena belum sampai Jadi aku pasang aja kasur yang lama Buat spraynya aku beli di Shopee Kalian bisa langsung aja klik linknya di bio aku ya Nah lanjut ini aku lagi ngerakit table Yang bakalan aku taruh di samping kasurnya Aku beli di harga Rp. 56.000 di Shopee Cara ngerakitnya juga gampang banget Kalian bisa gunain table ini buat skincare kalian Ataupun buat taruh hiasan nantinya Kira-kira posisinya kayak gini Kalau udah pas langsung aja aku mau taruh cermin di samping table-nya tadi Jangan lupa pasang pakunya Baru kalian bisa pasang cerminnya Buat cerminnya ini aku beli di pasar Tapi kalau kalian mau beli di Shopee ada banget guys Cermin ini sebenernya warna hitam Tapi plastik yang ada di cerminnya itu belum aku copotin Jadi kita copotin dulu guys Lanjut aku bakalan unboxing paket-paket ini Isi dari paket ini hiasan-hiasan Yang bakalan aku taruh di kamar Dan aku belinya di Shopee Gak sadar ternyata udah 3 menit Jadi finishing aku taruh di part terakhir ya guys Makeover kamar adik part terakhir Ini udah tahap finishing dari makeover kamar Kita tinggal taruhin perintilan-perintilan Atau barang-barang di kamarnya Buat semua barang-barangnya aku beli di Shopee Sekarang ayo kita unboxing bareng Yang pertama disini aku beli jam buat di atas meja Terus selanjutnya ini ada paket yang cukup besar dari yang lainnya Buat packagingnya juga dia aman banget Bubble wrapnya bener-bener tebal Ada yang bisa tebak gak ini apa Tara bener banget ini ada kaca estetik Dia juga udah dapet sama kayunya Jadinya kayak gini kalo kalian udah pasangin ke kayunya Terus lanjut lagi ke paket yang ketiga Ini ada kain Korea Dia bakalan bikin kamar jadi kayak ala-ala Korea gitu Ala-ala Korea banget gak tuh Terus disini juga ada dispuser untuk pengharum ruangan Aku beli yang wanginya itu black opium Kayak gini Setelah semua paket udah dibuka Langsung aja kita pasangin barang-barangnya atau printilan yang tadi kita udah unboxing Ini aku pasang kain koreanya di atas kasur Dan dia juga udah dapet buat masangnya gitu loh guys Jadi kalian tinggal pasang aja gampang kan Kalo udah gitu disamping kasurnya itu di meja aku taroin dispusernya Biar kamarnya wangi gitu Jangan lupa cermin estetiknya ditaro juga Di atas meja lipat itu ada jaring-jaring aku taroin polaroid Polaroidnya ini aku beli di Sopi Karena adek aku gak suka foto Jadi ini aku taroin gambar random estetik gitu Nah meja lipat ini tuh kokoh banget ya Jadi kalian bisa banget belajar di atas meja Nih aku taroin laptopnya Karena adek aku tuh udah kuliah Di bagian ambalan tadinya aku mau taroin buku Tapi karena gak muat Jadi aku tambahin aja Hiasan-hiasannya Dan ini dia after dari kamarnya Gimana menurut kalian udah oke belum nih guys Biar menghayati keestetikan Ayo kita tambahin lagu Sampai jumpa di kamarnya Terima kasih.